halo halo jumpa lagi di channel ini kali ini kita akan ngoprek ngopreknya kali ini sharing tips ya tentang gimana caranya membuat buah sawo ini berbuah lebat ini kan dari tadi itu buah dari pertama saya pegang geser-geser itu buah semua itu nah ini masih kelihatan di layar itu banyak banyak banget buahnya ini ini gimana caranya membuat buah sawo ini berbuah lebat tanpa usaha yang susah tanpa keluar mode lah gampangnya enggak usah pakai pupuk itu ini bahkan enggak pernah saya sirap juga sih gitu Nah itu di atas itu lihat tuh ini ikut kita coba Zoom ya ini biar kelihatannya itu itu kayaknya jumlahnya puluhan sih bukan belasan puluhan itu banyak banget gitu tapi kalau buahnya banyak gini ada sedikit kekurangannya ya jadi ukuran buah itu tidak bisa maksimal gitu karena nutrisinya dibagi ke banyak buah ya Nah ini intermeso selingan ini ada pohon jambu bol saya dulu itu yang aduh buahnya itu menyenangkan gede-gede merah menyala gitu bisa yang mati ini karena ini batangnya ini dimakan ulat-ulat pengerek batang itu ya dan saya telat ngasih insektisida jadi udah keburu banyak lubangnya mati akhirnya tapi itu enggak saya tebang jadi tadi saya jadiin tempat jemuran baju gitu yang jambu bol nah ini kuncinya simple ini gimana cara membuat buah sawo berbuah dengan baik tanpa perlu dipupuk sama sekali ini pupuk kimia ya maksudnya ya Nah ini kuncinya disini waduh ini agak susah dibuka ini oke kita dorong kita coba lagi ah kebuka akhirnya ini nah ini ada pipa ini di dalamnya ini saya masukin ini yang bekas sampah organik lah gampangnya kadang bekas kulit buah bekas potongan sayur saya buka tadi di sebelah kiri ada disini lebih dekat ke pohon sawo ini ketutup saya kemarin pruning itu ya apa namanya mangga gitu daunnya belum saya beresin masih berantak sebagian masuk ke ini lubang biopori yang saya gunakan juga untuk menaruh sampah organik jadi ada kadang kulit jeruk kulit semangka terus potongan bekas sayur-sayur bayam kangkung nah ini juga ini tapi ini agak-agak jarang dipakai tapi itu ada sedikit plastik ya itu oke itu kira-kira tips biar buah sawo ini berbuah lebat tanpa perlu dibubuk Oke sekian tipsnya Terima kasih semuanya bye bye